Berita Persija, memalukan, tak layak Persija alami ini. Manager Persija Jakarta Bambang Pamungkas alias BP mengungkapkan perasaannya saat macan kemayoran dikalahkan Borneo FC. Persija Jakarta mengalami hat-trick atau 3 kali kekalahan berturut-turut di Liga 1 2021. Berawal dari kekalahan melawan Persija Bandung skor 0-2, kemudian dilanjutkan dengan kekalahan melawan Bali United skor 1-2. BP pun menilai kekalahan tersebut sangat menyakitkan. Tiga kekalahan berturut-turut ini tentu sangat menyakitkan sekaligus memalukan. Tidak hanya bagi kami semua yang berada di dalam tim, terlebih lagi bagi supporter kami. BP mengungkapkan tim sebesar macan kemayoran tidak layak mengalami tiga kekalahan beruntun. Ia pun mengakui sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. Tidak selayaknya tim sebesar Persija mengalami hal seperti ini. Hasil buruk ini tentu menjadi tanggung jawab kami semua baik pemain ofisial, maupun manajemen. Dan sebagai orang yang memimpin tim, saya adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hasil negatif ini, tuturnya. Akan tetapi, periode sulit yang tengah dialami tak menggerus motivasi Persija untuk merauk hasil positif di laga sisa musim. Dan apapun yang terjadi lima laga tersebut harus dihadapi dengan kepala tegak serta pikiran yang positif. Sisa laga tersebut akan menjadi pertaruhan bagi seluruh komponen di dalam tim terkait masa depan dan karir mereka, baik pemain dan juga ofisial. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sebagai profesional kami semua tentu harus siap dengan keputusan apapun, ucap BP. Tidak boleh ada sedikitpun kata menyerah dalam benak setiap pemain. Karena sesulit dan seberat apapun situasi dalam perjalanan tim ini, kami harus tetap menghadapinya bersama-sama. Hanya mereka yang berjiwa besar dan bermental kuat yang mampu bertahan dan melewatinya, pemain juga tidak boleh sombong. Misi bangkit Persija bakal sulit. Persija Jakarta pada pekan ke-31 ingin mendapatkan hasil terbaik, ini menjadi misi untuk bangkit setelah menelan tiga kekalahan beruntun. Persija Jakarta tetap yakin timnya bakal menang, mereka sudah melakukan berbagai persiapan cukup bagus. Yang terpenting di pertandingan melawan Persikabo peluang-peluang yang kami dapatkan harus menjadi gol. Itu yang kami tekankan ke pemain dan kami latih dalam beberapa hari belakangan, ujar Coach Sudirman. Pada pertandingan pekan ke-30 Coach Sudirman tetap akan mencadangkan Marco Simic dan Marco Mota. Saya pikir dalam sebuah tim, kita tentu ingin menempatkan, pemain, yang terbaik, kata Sudirman. Terima kasih telah menonton!